Halo guys, balik lagi di channel gue, di Widoo Channel Nah, di video yang sekarang gue mau nunjukin rutinitas daily gue Untuk main Ragnarok Frontier itu seperti apa Jadi kita mulai aja Untuk yang pertama, gue biasanya claim dulu Yang udah gue deposit Manly Supreme sama Supreme Life Card untuk dapetin bintang Terus ada lagi, bagian harian juga Sign in Terus Wishing Fountain, 5 Relatisnya Itu 5 gak gue pake, gue nunggu pelatisan biasanya Baru Festival Semangka, ini, oh ini dapet merah Just equipment, nyapanin aja lah ya Nah, terus awal-awalnya biasanya gue nanam semangka dulu Kita buka lain Kita nanam semangka dulu Nah, kalau misalnya nanam semangka ini Biasanya gue ke line yang sepi Saya line 6 atau line 7 atau line 5 gitu Terus gue nanam semangka Ini spot gue yang pertama Nanti habis dari sini, pasti banyak yang langsung nyolong nih semangka gue Tapi gak masalah Disini Baru gue biasanya pindah line 7, 6 Terus gue ke bawah Ini gue nanam semangka sebenernya untuk Kelarin misi doang sih guys Misi harian ya Sini Sama sini Ya, udah Gue ngelakuin itu supaya gue kelarin misi yang daily Terus setelah itu Sebelum gue training ground Atau Masuk ke pouring Gue biasanya nunggu ini Login Reward dulu Karena kan hadiahnya dia dapet tiket masuk tuh Kan lumayan tuh 20 bintang gratis Kalau kalian nungguin Jadi gue biasanya nunggu itu Sambil nungguin Ngumpulin ini Gue ada zodiac Gue kumpulin Ini dapetnya dari field map ya Gratis kok Jadi kalau kalian udah buka fiturnya Kalian tinggal nunggu aja Dia ngumpulin sendiri Udah Abis itu rebirth juga Ini dapetnya gratis Nah ini udah gue Jadiin job 2 Semoga sukses Naikinnya Ya, sukses Ini lagi Gagal Gagal Emang agak susah ya guys Semoga sukses 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 Nextnya Sukses juga Nah, kalau misalnya itu gue udah naikin Gue pake bintangnya ini Buat apa gitu Gue biasanya Ngeliat training ground dulu Oh iya Gue lupa Gue pake buff ini Jadi buff ini Diusahain kalian yang 2,5 Kali buff Atau yang Kalau misalnya gak ada Buff kali 2 aja Gak apa-apa Jadi gue pake dulu buffnya Baru gue masuk Training ground Ini sweep aja 3 kali Dapat 6 triliun 6 triliun Terus gue nengkin Karakter gue 500 Gue mau ratain 500 Itu gak cukup ya guys Tapi gak lupa Terus biasanya Gue tinggal sweep sweep yang lain Tinggal sweep sweep aja Nah, ini kalau misalnya kalian via p3 Enaknya gitu ya guys Gak sweep sweep aja Udah selesai Gitu Jadi gak harus Nungguin satu satu Tapi kalau misalnya free player Juga bisa Kalian masuk manual Sekali-sekali Jadi gue biar cepet Gue langsung sweep sweep aja Ini gue sweep Ini juga gue sweep Dailynya cepet sih guys Kayak tinggal sweep sweep doang Terus selesai Ini sweep Ini sweep Ini sweep juga Ini clock tower nih Yang kemarin gue bahas Buat gue equipment Gue sweep juga Baru kita naik-naikin deh Yang game Ini Di Lebur Yang baru naikin lagi Ya kalau udah Ini yang God Spirit ya Kalian bisa naikin Yang ini Oh gue Bukan kalian Lalu ini Oh ini udah Jadi yang ini Jadi attack ya duluan Baru yang dev itu Ke yang devnya Ini ke dev Ya Itu dia Kita dapet lagi Dua Eh satu Nah oke Kalau udah gini Itu bintangnya Dipakai kemana bang Gue biasanya Pakainya ke quick battle Nah quick battle ini Kenapa penting Karena setiap kali Kalian pake Quick battle Dia akan nambah Durasi Quick battle nya Jadi Nambah satu menit Kalau ini Maksimal udah 240 Jadi gue gak bisa Nambah lagi Jadi kalau kalian misalnya Belum kalian bisa ikut Jadi gue pake Ini biasanya Bintangnya untuk ini 15 Sisa bintang gue 245 Masih bisa Masih bisa Kalau udah 40 Masih bisa Sisa 100 Ya sisa 4 lagi Nah ini 18 Kita naikin Ya satu lagi Kita bisa beli Ini ya guys Training ground Satu kali Untuk sweep Ya sweep Tarun naikin lagi Jadi tadi kita udah naikin Level karakternya Jadi 500 5-5 nya Dan harusnya ini MVP assist nya Udah kebuka Untuk Yang Coba kita cek Ya Amandra nya udah kebuka Jadi bisa pake rate semua Oke Seratnya soalnya ini 500 Karakternya level 500 Minimum 4 Oke Kita udah bisa pake ini Kami saya punya ya Gue juga belum punya Jadi gue gak bisa Oke ini zodiac Tinggal naikin Jadi kalau udah level tinggi Fitur udah kebuka semua Udah enak sih guys Jadi bintang Kalau saran gue Pakainya Untuk yang tadi Training ground Sama quick battle Untuk naikin XP Kalau misalnya Ini yang VIP boss MVP Non neutral Individual Itu Kalian pake yang Free nya aja Gak usah yang pake bintang Karena lumayan mahal kan Gitu Jadi ini Tinggal kalian kerjain Nanti satu-satu Semua Mutual VIP World Kalau misalnya Udah Misalnya udah Gue baru Masuk ke MVP cross Nah gue baru Masuk kemari Daily nya gue Ya udah Ini dulu Daily Gue harus pake boost Disini Ya disini Udah Yang PK Dia langsung cabut Nggak tau kenapa Kita bunuh ini Sambil Setelah ini Nanti baru kita Ngambilin kotak Kotak di cross Sehari Lima kali Kita tunggu dulu Bun Ini Ini Lumayan lama Ya guys Karena dia Tebal Oh iya gue Belum menaikin Status sama talent Juga Tadi gue Sekalian cat Tidak Biasanya Ternogat Yang abis Atau Equipment Bentar lagi Selesai Dapet kah Eh Dapet Dapet apa Nih Wih Kita dapet Critical Ring Guys Alhamdulillah Gue pengennya Eh Dapet apa Itu udah Bagus banget Kita buka kotak Sampai Lima Ini kalian Cuman perlu Klik sekali Habis itu Karakternya Jalan sendiri Sampai maksimal Lima kali So gue suka Cek Cek Yah Alhamdulillah Kita dapet Golden Road Hop Wah Koki banget Hari ini Di cross Dapet Dua lagi Eh Dua lagi Kita punya Dua box Lagi Oke Gak ada Yang bagus Ini yang terakhir Ya Dapet Oke Ini udah selesai Kalau cross Selesai Nah kita Pakai dulu Unwet RSX Kita pake yang Ini Kita pake yang Ini Ini Karena gue Belum punya Wissnya guys Oke Sudah Ganti Oke Nah Kalau udah done Biasanya Gue akan ngelakuin MVP MVP-MVP boss ini Sampai selesai Baru Setelah selesai Gue akan Biasanya itu Quick Battle Sekali Karena dapet Damage tambahan 20% Untuk ke Monster Gue pake buff Biasanya Tapi gue gak akan Lakuin sekarang Gue cuman Nunjukin doang Pake buff Untuk karakter DPS-DPS Gue 3 4 Sama paladin Baru gue masuk Ke elite challenge Nah kesini Gue masuk Full buff Supaya gue bisa Nge boost ranking Sekarang gue di Levelnya 381 Setelah itu Udah selesai Udah deh Kelar Di league gue Gue tinggal Nungguin Guild MVP Yang setiap jam 12.30 sama yang 16.30 Sambil nungguin Yang free ini Selesai Karena ini Tiketnya Setiap berapa jam Sekali dia nambah Berapa jam Sekali dia nambah 111 Refresh gitu Tiket masuknya Nah ini dia Setiap hari Kalian ada maksimal Dapet berapa gitu Dalam satu hari Jadi tinggal naikin Naikin doang Sama kayak yang Rebirth tadi Or Untuk Rebirth Terus ini Ngambilin ini Ini juga penting achievement gue Ada 6.000 Ngambilin ini Oh iya Satu lagi Gue belum Maikin ini Ini gue Ngambil yang sweet Ya Biar gue bisa Ngambil Blast armor Nanti Ini lagi Bisa ngambil Blast armor Terus yang ini Lupa gue jelasin Nah yang ini Guild skill Juga daily gue Termasuk Biasanya gue Akan refresh Sampai Dapet 5 Tapi kalau misalnya Kayak gini Satu kali di arena Misalnya kalian Nggak ada bintang Ya maksimal 4 Cuma masalah Yang penting minimal 4 Aja dapatnya Pokoknya kalau di bawah 4 Sayang sih Soalnya itu kan maksimal 5 kali Satu hari kan Jadi semaksimal mungkin Dapetnya yang paling gede Ini sampai 5 kali ya Gitu diulang-ulang Oke Segitu aja Video daily rutinitas Gue di Ragnar Frontier Kalau ada yang menanya Boleh komen di bawah Kalau ada request Bikin video apa Juga boleh komen di bawah Thank you udah nonton Jangan lupa Like Share Dan subscribe Thank you Bye 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 bye